Selamat datang teman-teman di perumahan Citralen di Surabaya Barat. Kita disini mau mereview sebuah rumah dengan model split level dengan ukuran dimensi 12x26 atau dengan luas tanah 312 meter persegi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Perumahan ini area karpotnya, bisa membuat satu mobil dan ada garasi untuk dua mobil. Ini adalah fasilitas depannya. Di bagian dalam, kita akan disambut dengan area ruang tamu dengan ukuran ini tak terlalu besar. Tapi di kondisi seperti sekarang ini cocok banget karena kita sudah jarang terima tamu di rumah kan. Di sebelah kiri ini adalah fasilitas kamar tidur yang pertama, yang mana kamar tidur ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Rumah yang kita review hari ini berada di perumahan Citralen yang merupakan salah satu perumahan favorit di Surabaya Barat. Di sebelah area kamar tidur ini terdapat area toilet tamu yang di bagian depannya ada fasilitas untuk wastafel. Ini adalah ruangan di bagian dalam. Tepat di belakang ini ada area untuk tangga menuju ke atas, tapi kita lanjut dulu ke bagian dalam. Di sini ada ruangan yang dibuat konsep open space seperti ini, dibuat lapang dan dengan plafon yang cuk tinggi. Pencahaya yang cerah banget sehingga menghasilkan suasana yang lega dan juga adem kan. Di sini kalian bisa tempatkan untuk ruang keluarga dan juga ruang makan. Di bagian belakang ini ada pintu akses untuk menuju ke area fasilitas taman belakang. Jadi area belakangnya ini masih ada ruang terbuka yang cukup luas sehingga sirkulasi udaranya bagus banget. Di sini kita coba lihat ada apa di sebelah sini. Oh di sini ada akses untuk area asisten rumah tangga, nanti kita lihat dari dalam aja. Di bagian atas itu ada fasilitas balkon. Kita masuk lagi ke dalam. Jadi rumah ini berada di perumahan Citralen. Kalau kalian cari sebuah rumah mewah di area Citralen, kalian bisa jadikan rumah ini sebagai referensi ya. Kita turun dulu ke area bawah. Di bagian bawah ini kita akan mendapati area garasi. Area garasinya bisa memuat untuk dua mobil dengan pintu model geser seperti itu. Tepat di sebelah ini ada area gudang tapi terkunci. Di sini ada area untuk dapur. Dan ada area untuk asisten rumah tangga. Tapi karena lampunya mati jadi kita lanjut lagi ke atas aja ya. Jadi rumah ini mengusung konsep split level teman-teman. Yang artinya di antara lantai 1 dan lantai 2 terdapat fasilitas lantai mesanin. Yang mana di lantai mesanin itu terdapat dua buah kamar tidur. Ini adalah lantai mesaninnya. Di kanan ada kamar tidur dengan area balkonnya. Kita coba buka. Tapi area balkonnya terkunci jadi kita lanjut aja ya teman-teman. Fungsi salah satu area balkon itu adalah untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Jadi nyaman banget. Di sini ada area kamar mandi di area lantai mesaninnya. Dan tepat di sebelahnya ini terdapat kamar tidur yang kedua di area mesanin. Di sini ada pintu akses. Kita coba lihat. Di sini ada area balkon belakang. Yang tadi kita lihat dari bawah tadi itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi aja ya. Kita naik ke lantai 2-nya. Gimana sejauh ini teman-teman? Menurut kalian rumah yang ada di Citralen? Apakah ini salah satu rumah impian kalian? Ini adalah lantai 2-nya. Kita belok ke kanan. Kita akan mendapatkan kamar tidur yang keempat. Dengan jendela yang juga lebar. Di sini ada voip. Yang bisa melihat ke arah bawah tadi. Di belakang ada pintu akses untuk menuju ke fasilitas balkon. Yang tadi kita sempat lihat dari bawah. Kita bisa melihat ke arah taman yang di bawah tadi teman-teman. Memang banget kan? Jadi rumah ini dipasarkan dengan harga hanya 5 miliaran saja. Buruan aja DM teman-teman. Sebelum nanti kalian kehabisan unitnya nih. Karena unitnya sangat terbatas. Hanya ada satu ini saja rumahnya. Ini adalah kamar tidur utamanya. Luas banget kan? Dengan jendela yang extra lebar seperti itu. Pencahayaannya juga cerah banget. Tepat di sisi samping ini ada area untuk walk-in closetnya. Dengan jendela yang lebar juga. Dan ada fasilitas kamar mandi dalam. Yang mana sudah dilengkapi dengan bathtub seperti ini. Gimana teman-teman dengan rumah yang barusan kalian saksikan ini? Nyaman banget ya. Dengan ukuran lebar 12 rumah ini terasa sangat lega. Dan kalian bisa janji untuk temu, untuk viewing secara langsung ya. See you! Sub indo by broth3rmax